Intro Kita kembali di acara musisi Musisi berkreasi Hilangkan duka Berbagi cerita Bersama-sama Mari berkumpul Berkarya Hanya di top up music Top up lur Beratas lur Wow keren sekali Akhirnya ini adalah konten pertama kita nih guys Terrealisasi Yang penting pesan kita nyampe Dan sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Kumpulan Ukaimusik Semarang Kumpulan Ukaimusik Semarang Yang selalu ingin berkarya Karena acara ini memang dikhususkan Untuk ya kayak kita-kita ini Mungkin kita bingung ya Apa namanya kita butuh pengalaman seseorang Yang pastinya di dunia musik Itu udah Ya namanya top up music Yang pastinya sudah memiliki banyak pengalaman Dan pastinya kredititasnya tinggi Betul sekali Dan buat teman-teman disini kan Nanti bisa menambah saldo pengetahuan Namanya juga top up ya Tapi ini bukan acara itu loh ya Silahkan top up di Kita gak ada biaya ya Ido merit Merit Aduh April ya Dan pasti kita disini punya talent yang luar biasa Pastinya kita punya pembicara yang keren-keren banget Yang gak jadi buat teman-teman semua disini Nanti kalau misalnya pengen tanya-tanya ya Ataupun pengen sharing-sharing juga bisa gitu ya Bisa banget Mungkin seputar bandnya Mungkin gimana caranya Berkarya di industri musik di Semarang itu Apa lebih baik kita langsung aja panggil nih Langsung aja kita panggil Kita bintang tamu kita Inilah dia Mas Yuli Pekasa Secepat 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 Mungkin Terusak lagunya kamu Suaranya Ini kesalahan mic nih Ini fix kesalahan mic Kamu seperti ini ya Apa namanya Arief didu ya Arief Oke langsung aja Inilah yang kedua kita adalah Mas Pano dari Dai Ledak Luar biasa Mas Pano Wardana Oke mas Pano Wah ini keren banget ya Ganteng-ganteng Gini 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 Wah nampang gitu bro Oh itu yang ini tuh ya Singang tuh ya Neng-nengnya srempet gudal Langsung aja Kita mau bertanya-tanya nih Tentang Nah seputar pastinya dunia pengalamannya dulu lah ya Iya bro Oke silahkan dari ayat dulu yang pertama Nah jadi kan pertamanya pasti suka musik nih Nah bagaimana awalnya nih ceritanya Dari awal suka musik sampai jadi pelaku musiknya bro Dan sekarang udah sukses juga Alhamdulillah Kita harus sharing itu Dimulai dari Mas Yuli dulu silahkan Boleh Sebelumnya perkenalan diri dulu Oh iya Saya Yuli Kenceng ya Saya Yuli dari Good Morning Everyone Pengalaman bermusik nih Awal mula suka musik itu dari Dari kecil sebenernya Dari kecil suka musik Suka dengerin musik Terus Sebenernya sih musik pelarian Tentara sebenernya Cuman badannya kecil kan Sama berarti Tentara banget nih Terus akhirnya Karena Karena gak mau jadi Tentara-tentaraan kayak gitu Akhirnya Main musik lah Waktu itu Itu SMP kalau gak salah SMP tahun Disebutin gak tahun ya Oh gak usah Oh baru kemarin sih Empat tahun kemarin Masih adik kelas kita nih Oh iya Jadi gitu Akhirnya Main musik Dari Teman-teman sekolah Terus temen Gabung ke Scene-scene musik di Semarang Akhirnya ketemu Dengan teman-teman musik-musik yang lain Musisi yang lain Dan akhirnya Jadilah GMA yang sekarang Itu Wow Ya luar biasa Karena yang kita tahu GMA dari zaman dulu Memang udah Apa namanya Booming ya Beneram Walaupun Mungkin sepet-sepet ada masa-masa Ya Dan sekarang kembali lagi ada luar biasa Itu Itu Bagaimana sih mas Ceritanya Apalagi Terus dari Personilnya Yang sekarang Baru-baru ya kayaknya Dan pastinya Mas Yuli nih yang paling ini Di GMA sendiri sih Saya yang paling lama ya Yang dari awal sampai sekarang Ya tinggal saya Tapi keliatan muda ya Masa Iya loh Gak nyangka ya Dulu mah gondrom Cuma sekarang udah Kelimis bro Berarti kalau cari suami Harus yang musisi Wah harus ya Makanya ini Agak tapotam dikit Biar kayak mas Pano Terus gimana mas ini Gimana tadi Dari Dari Apa namanya Dari tahun Apa namanya Perpindahan personil Personil itu Gitu loh Dan apa namanya Sempet Apa ada dalam masa-masa Yang istilahnya Mungkin masih ada di Ibu bawah lah Gitu ya Dan sekarang bisa Itu mungkin Pengalamannya bagaimana tuh mas Ya Bahkan sampai sekarang pun Kalau dibilang sukses sih Ya Belum sih ya Maksudnya Cuman Dari berbagai Kan kita Kita Sebagai musisi Pasti punya target nih Benar-benar Dan targetnya Gak cuman satu Ada beberapa Ada Ada beberapa lah Nah GME ini Kalau saya pribadi Udah mencapai Beberapa target Cuman masih ada Beberapa target lagi Yang belum Tercapai Berarti Seorang game aja Masih ada target lagi nih Harus dong Apalagi kita semua ini Ini kita kaum-kaum Ya itu Makanya diadain top up tuh Supaya Paham gitu Jadi sebuah Kayak musisi-musisi juga Jangan dilihat Cuman sekarangnya doang Benar-benar Karena belum tau Apa namanya Dulunya itu mereka bagaimana Prosesnya Pahitnya Iya Yang dulunya masih bau keringet Sekarang udah Mas Pano Mas Pano nih Mas Pano coba diceritain dulu Tentang pengalamannya Di dalam dunia musik Terus pastinya Ya itu Bersama Daya Ledak Dan pastinya sebelum Daya Ledak kan Kayaknya ada ya Ada namanya Royal Vogue Royal Vogue Benar luar biasa banget ya Karena lagunya juga udah booming juga Jangan-jangan sebelum Royal Vogue Ada juga Nah itu dia Silahkan Sebelum Royal Vogue Nirvana Ya kalau menurut saya memang Musik itu Selalu ada di Setiap orang gitu Pasti dia punya Sense of music Betul Dan itu terjadi Ketika kita masih kecil Pasti Entah itu udah di TK Kita dengerin musik-musik anak kecil Dan memang itu Emang saya suka musik gitu Dan waktu Mulai Ngeband SMP waktu itu Oh masih SMP dulu ya SMP Karena emang gak jadi pemain bola Waktu itu Oh iya Pengennya jadi pemain bola Tapi emang Pengennya jadi pemain bola Dikasinya gak sepatu bola tapi gitar yaudah Oh Tapi keinginan sendiri Iya Keinginan sendiri Pasti Pastinya kan Mas Pano sebagai Misalkan tadinya kan suka musik nih Mau jadi pelaku musik Itu influence-nya sih apa itu Mas? Setelah kita sering mendengarkan musik Kita pasti ter-influence Dan itu Dulu aku ter-influence dari Nirvana tadi Bandku yang lama tadi Oh makannya bertiga ya Iya Dulu kan berempat Dulu berempat sama aku Aku dikeluari Oh iya Karena masih kecil Betul-betul Ya itu tadi Kutgobain apa kabarnya? Oh udah disana nih Loh ya itu Akhirnya kita ingin menjadi seperti Idola kita Makanya kita mencoba untuk Belajar Bermain seperti mereka Dan lain sepertinya Ter-influence lah pokoknya Berarti dari segi genre-nya juga Hampir Ya Di referensi dari Nirvana terus Oke Wow Berarti apa itu Sekarang kalau Dari ledak itu maksudnya apa? Punk ya? Kita sebutnya Punk Rock ya Punk Rock ya? Punk Rock Oke Akhiran kita dulu Ya Punk ya Tapi kita gak mau nafek Kita suka semuanya Kangen band aja juga Dengerin ya Dengerin maksudnya Dengerin Iya Kalau Ada lagi nih yang sekarang nih Sekarang-sekarang ini Apalagi musik yang sekarang ya Kan Liriknya berat Musiknya musik-musik Ya seperti itulah Iya tweetis lah ya Itu ada lagi Apa namanya Teknik menulis lagunya itu ada lagi Biasanya Mengamati Isu sosial Oh iya benar Terus Apa namanya Menggali isu Isu tadi lebih dalam Terus Dari perspektif Dari perspektif mana nih Kita bakal ceritain isu tadi Ada juga yang seperti itu Iya Nah Ternyata Lagu itu gak harus tentang Biasanya kan cinta Terus Kehidupan Persahabatan Ternyata Ternyata Akhirnya Itu tadi ada Adiran baru lagi Yang luar biasa Sekarang lagi Mungkin lagi Bumingnya Bumingnya di tahun ini ya Di tahun ini ya Tahun kemarin juga sih Masih bertahan Tahun besok Kalau dari Realvo ke Daya Ledak Sebenernya gak Gak ada bedanya Sebenernya Karena kita masih dalam JT Punk Rock Cuman memang Untuk Untuk setiap Di dua band ini Konsepnya berbeda Kalau di Daya Ledak Lebih ke Old School Punk Old School Punk Dan untuk Penciptaan lagu sendiri Benar kayak Mas Yuli tadi Karena emang Setiap penciptaan Satu lagu itu Memang kita harus Banyak referensi Memang gak Dari satu jenis kita sendiri Berarti gak nutup ya Walaupun kalian Mas Faham itu ke depan Berarti gak nutup Untuk mengerin semua lagu Karena emang gak nutup Saya juga sempat Mendengarkan ST12 waktu itu Iya Serius Tapi saya gak Saya pakai Maaf Charlie Tapi memang Saya juga Dengerin R&B juga Untuk bikin Inspirasi Nada-nada Ngesi Gak menutup Kemungkinan kok Berarti gak hanya Dengerin misalnya Blink Gak Dengerin Itu Itu Tapi memang bener sih Referensi Yang penting kita Hargain karya orang juga Betul sekali Karena kita gak Ngargain karya orang Malah dia sekarang Sukses bro Ya gak? Bang Tampan Nah itulah Jadi trik-tiknya itu Ya bisa dibilang sih Agak mudah ya Bener Jadi kita Walaupun apapun Jenrenya Tetap dengerin karyanya Orang lain Supaya jadi Reflesinya kita Perbanyak referensi Perbanyak referensi Kalau Penciptaan lagu Apa Waktu Produksi ya Memang Memang kita Saling bahu-membahu Untuk music director Juga kita Kebetulan Dibantu Mas Anto Dari 4MD Oh Dia Sedikit membatu Dalam Mendirekt Untuk musik kita Terus Untuk Karena Kenapa Semarang Hew itu Lebih easy listening Karena Waktu jaman Royal Vogue itu Berat Dan gak laku Waktu itu Terlalu idealis Kita Kalau memang Mau hidup Di industri musiknya Kita harus Membuang itu Dulu Mungkin Bisa Bisa kita Cara Dengan Lirik-lirik Yang memang Mengarah ke Isu-isu Tertentu Tapi Dibalut dengan Kemasan Kemasan Yang sedikit Epic sekali ya Terus Sesuai dengan kita Karena Yang terpenting adalah Bukan Ketika lagu itu Launching Bukan kita yang terkenal Tapi karya itu Yang terkenal Wow Bisa dibilang Karya adalah sebuah Invitasi Menurut teman-teman Disini Label ini Penting apa Enggak nih Menurut mas Yuli dulu Jaman sekarang Jaman sekarang Penting gak sih Sebenernya peran label itu Kita harus tau dulu nih Label itu apa Nah label itu Setau saya Dia itu yang 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 meng-cover Untuk produksi Terus untuk promosi Distribusi Distribusi Pastinya Tiga hal ini kan Nah Kalau kita Sebagai musisi Bisa ngelakuin ini sendiri Ya berarti gak Gak butuh dong Label Cuman Kalau Kalau zaman dulu Memang Memang kita mau Gak mau Seperti Kayak Ya Kalau mau terkenal Luat label Karena Akses untuk Apa namanya Link untuk distribusi Dan promosi Kan Dulu gak Semasif sekarang nih Bener-bener Sekarang kan eranya Udah digital Udah lebih mudah Instagram Youtube Dan lain sebagainya Kan Kita bisa bikin Channel sendiri Promo sendiri Kalau dulu kan Gak kayak gitu Jadi Kalau dibilang sekarang Penting gak penting Ya Kalau kita bisa sendiri Ya sendiri aja Gitu Betul Betul sekali Karena Iya sih Zaman dulu juga Mas Zamannya Masa-masa SMP Itu kan Kayak semacam Tolak ukur Ben ini udah masuk level Sangar ya Dulu kita juga Ditawarin Naga Asmara Naga Asmara Cuman kan kita Bennya udah bubar Gak jadi Oke Jadi gitu ya Dan Menurut Mas Yuli sendiri nih Apa namanya Peran idealis Di sebuah band itu Perlu gak sih Idealisme Idealisme Di band Tergantung nih Tergantung Orientasi kita bermusik apa nih Kalau memang kita Memilih Orientasi kita untuk bermusik itu Sekedar untuk Ya Bersenang-senang Ya Monggo Tapi kalau Dijadikan Apa namanya Sebagai Kerja lah Istilahnya Mata pencarian Idealisme Dalam bermusik itu Ya bisa-bisa aja Cuman tinggal Bagaimana pinternya kita Ngolah Supaya idealisme kita tuh Bisa diterima Pendengar Masyarakat Kayak gitu Tapi kalau era sekarang sih Musiknya gak Melulu mainstream ya Sekarang tuh Orang-orang lebih Juga melirik nih Musik-musik yang Side stream istilahnya Kayak musik-musik Genre yang sekarang nih Kayak folk Terus Apa lagi nih Kayak Rock apa Musik folk itu Dibagi-bagi Subgenre Ada kan Ada yang rock Ada yang indie Ada yang folk Apa Yang soft Ada yang rock Juga ada Pop folk Ada juga Sekarang kan Jadi banyak banget Yang belum Dangdut folk Nah itu dia Boleh juga Dangdut folk